Biasanya saya itu ikutan beli Poco itu pada saat F-series doang Yaitu ya pada tengah tahun ya Tapi ini kena hype banget sih Poco X6 Pro ini saya kayaknya juga bakalan ikut beli deh Yo guys, balik lagi dengan Billy disini Dan kali ini kita akan membahas tentang Kegoipan yang akan terjadi di Poco X6 Pro Oke, langsung aja tanpa lama-lama Menurut saya Poco X6 Pro ini di awal tahun ini Bakalan goipnya itu cepat banget Mungkin nggak sampai dalam 2 jam gitu udah hilang sih ini Poco X6 Pro Kenapa saya yakin banget? Karena ini chipsetnya itu bener-bener kenceng banget Dan bahkan mengalahkan Poco F5 Dan ini nggak pernah terjadi ya sebelumnya Nggak pernah ada kata-kata Poco X-series itu mengalahkan Poco F-series itu yang tahun lalunya Nggak pernah sama sekali kejadian guys Jadi buat yang kalian-kalian yang udah pinter semua Cari-cari infonya Mau ganti smartphone baru Mau ganti Poco series baru Dan nggak sabar nungguin Poco F6 Kayaknya kalian juga akan beli ini smartphone Bahkan saya jamin juga Banyak di antara kalian yang udah punya Poco F5 Bakalan ngincer smartphone ini juga Dan ya, saya juga baru tahu dan baru lihat Memang sih katanya kameranya itu mengalami downgrade dari sisi megapiksel Yang Poco X5 Pro kan 108MP Yang di sini Poco X6 Pro ini cuma 64MP Tapi ternyata kalau dibandingkan katanya Poco X6 Pro ini hasilnya lebih bagus dalam video HDR-nya juga bagus Hasil fotonya juga bagus Untuk smartphone 4 juta ini udah nilai yang sangat plus banget guys Jadi ini bener-bener bikin value dari Poco X6 Pro ini Lebih tinggi daripada Poco F5 Buat kalian yang bener-bener pengen beli Itu kalian harus nungguin acaranya itu Tanggal 1 Februari 2024 Besok ini ya, hari Kamis Dan dimulai pada jam 11 siap Dan katanya sih, katanya kalau denger-dengar link Itu kupon voucher yang ada di Shopee Itu katanya bisa dipakai besok jam 12 siap Nah, jadi kalau menurut perkiraan saya Harusnya mulai dijual itu mulai jam 12 Atau di atas jam 12 guys Yang pasti setelah acara itu mungkin sudah mulai dijual Nah, untuk kalian yang ingin beli lewat Shopee atau Tokopedia Kalian juga bisa claim vouchernya dulu guys Jadi, itu kalau nggak salah dapat potongan 30 ribu Kan lumayan Apalagi kalau misalnya kalian ada ongkos kirim Dapat potongan 30 ribu juga lumayan guys Nah, lalu tadi pagi juga Saya sudah lihat scroll-scroll di Youtube Ternyata Teddico itu juga membagikan Katanya sih ini link-nya ya Jadi, posternya yang miliknya Indonesia Entah dia dapatnya dari Shopee atau Tokopedia Atau di mana Ini ada link-nya yang menunjukkan bahwa Katanya harganya itu untuk Poco X6 Itu 3.999.000 Tapi untuk early bird itu harganya jadi 3.999.000 Dan untuk Poco X6 Pro Nah, ini yang mind-blowing banget Untuk tipe yang 12GB 512GB storage Itu katanya dijual dengan harga 4.999.000 Ya, masih 4 jutaan ya Tapi early bird-nya guys Gila 4,8 juta 4 juta 4 juta 799.000 Rupiah Wah, gila sih Ini di bawahnya Harga Poco F5 Bahkan mungkin sama dengan harga Poco F5 Yang paling murah Padahal kalian tahu sendiri ya Ini storage-nya itu 512GB Setengah Tera guys Dan harganya itu di bawah 5 juta Kalau kalian nggak hype ya Menurut saya itu aneh banget Dan saya juga Lihat ya Di forum-forumnya itu Banyak hatersnya Tengah-tengah Banyak yang ngomong Wah, Mediatek ini Pasti panas Udahlah Pasti throttling Dan lain-lain Nah, kalau saya lihat Dari semua youtuber yang bahas ini Entah dari luar Dan dari dalam Itu nggak ada yang ngomong Bahwa ini panas banget Nggak Panasnya normal Seperti ya Prosesor flagship biasanya gitu loh Kalau kalian pakai 8 Gen 2 Lalu main game yang berat Lama Panasnya gimana? Ya, seperti itu Jadi, ya normal Nggak ada gitu loh Yang bisa menahan panas Tapi panasnya itu Tidak sampai membakar Yang pasti Kalian kalau megang itu Masih nyaman-nyaman aja Dan itu pun juga bisa Diobati dengan Cooling fan juga Jadi, nggak ada masalah Lalu Baterainya pun juga dipuji guys Jadi, nggak bocor Dan efisien banget Makanya Mau-mau ngelekin Poco X6 Pro ini susah Karena Yang lain review itu Sudah terbukti bagus semua Kalau jelek Pasti diomong jelek Dan saya nyoba Lihat ya Misalnya ada 10 reviewer Mungkin cuma Satu atau dua aja Yang komplain Di beberapa area aja Tapi Untuk kamera Untuk Kecepatan Untuk baterai Biasanya mereka itu Bagus-bagus aja Mungkin ada yang komplain sih Dipanas Tapi panasnya mungkin Mereka nggak nyobain Untuk Snapdragon 8 generasi kedua Snapdragon 8 generasi ketiga Makanya mereka komplainnya Panas gitu ya Tapi yang pasti Setelah saya Lihat-lihat Itu Banyak yang ngomong Panasnya ini Normal Dan memang Ya Kalau Prosesor semakin kencang Tentu saja Panasnya juga akan Agak tinggi gitu ya Tapi Bukan panas yang Menyiksa tangan kalian Nah jadi Menurut saya guys Buat kalian Yang memang Pengen ganti Smartphone Dan nggak sabar gitu ya Nunggu Poco F6 Ya kalian Bisa ambil Poco X6 Pro ini Selain sudah 5G Lalu juga Menggunakan MediaTek Dimensity 8300 Ultra Dan Performanya itu Di atas Poco F5 Dan saya Masih nggak tahu ya Apakah hasil fotonya Juga di atas Poco F5 Tapi kalau saya Lihat dari hasil-hasilnya Saya rasa memang Masih lebih bagus Poco X6 Pro Daripada Poco F5 Karena Poco F5 Sendiri itu Kalah ya Hasil kayak Rekaman video Dan juga foto-fotonya Dengan Poco X5 Pro Nah jadi Saya agak yakin Bahwa Poco X6 Pro ini Pasti lebih bagus juga Dan buat kalian Yang udah beli Poco F5 Mau beli lagi Ya nggak ada masalah Sebetulnya Karena ini Udah Merupakan Dua Chipset yang berbeda Kalian kalau Mau ngicip Menggunakan MediaTek Dimensity 8300 Ultra Ya ini saatnya Ini karena memang Prosesornya itu Turunan dari Flagship yang 9300 Dan selain itu Banyak yang ngomong juga Di forum-forum Ya ini terutama Kalau Poco F5 itu Sebetulnya Valuenya juga Nggak akan turun-turun Amat sih guys Karena apa Banyak yang ngomong Bahwa Kalau MediaTek ini Agak susah ya Dapat OS Yang bikinan Selain UI Atau HyperOS Jadi kalau kalian Suka ngopre Itu kalau Di yang Prosesor MediaTek ini Agak susah Katanya Dan kalau Di Poco F5 Itu kan Menggunakan Snapdragon 7 plus Generasi kedua Nah itu Masih banyak Developer Atau Yang membuat Anggapannya OS Yang Open source Gitu ya Itu Lebih mudah Dibikin Di prosesor Yang Snapdragon Oleh karena Itu Meskipun Performanya itu Masih di bawah Yang MediaTek Dimensity 8300 Ultra ini Jadi ya Value dari Poco F5 Itu menurut saya Juga nggak akan Jatuh-jatuh banget Dan menurut saya Poco F5 itu Masih Bagus banget Biarpun Misalnya Kalian ngiler ya Dengan Poco X6 Pro Itu Poco F5 Tetap Bagus kok Dari segi Performa Dan lain-lainnya Dari Baterai juga Itu masih Oke banget Lalu Buat kalian Yang Sudah Grup Garis Keras Poco F-series Itu gimana Kedepannya Mungkin bagi kalian Yang nggak mau Beli Poco X-series Dan nungguin Poco F-series Ya Menurut saya Kalian juga Bakalan happy Dengan Poco F6 Nanti Karena menurut saya Nggak mungkin Poco akan Mengeluarkan Smartphone F-series Tapi Di bawahnya X-series Untuk tenaganya Atau performanya Itu nggak mungkin banget Jadi Kalau buat kalian Yang skip Untuk beli Poco X-6 Pro Ini Ya nggak ada masalah Kalian tinggal Tunggu di tengah Tahun saja Untuk Membeli Yang Poco F-6 Karena saya yakin Bahwa Poco F-6 Itu nanti Bakalan Dapat Snapdragon Dapat Snapdragon Atau Ya nggak tahu Kayaknya sih Snapdragon Nggak mungkin Mediatek Yang lebih bagus Daripada yang Mediatek Dimensity 8300 Ultra ini Dan Ya Mana pernah sih Seri di atas itu Dapat yang jelek Kalau seri Poco Pasti dapat yang lebih bagus Performanya Nah Mungkin itu saja Yang ingin saya sampaikan Jadi buat kalian Yang ingin Poco X-6 Pro Langsung aja Besok beli Tanggal 1 Februari 2024 Kalian bisa beli Di Mi Store Lalu juga Kalian bisa beli Di Shopee Atau di Tokopedia Nah Yang di Mi Store ini Juga Kalau kalian Bisa dapat yang di Mi Store Mungkin kalian juga Bisa Tuker Poin kalian dulu Kalau nggak salah Ada poin Yang potongan 100 ribu Kalau Kalian beli Dengan harga Di atas 1,5 juta Jadi kalian bisa Tukerkan 2000 poin Kalian di sana Dan dapat potongan 100 ribu Nanti kalau Kalian beli Poco X-6 Pro Atau Poco X-6 Akhir kata Saya ingin Ngomong Semoga Kita semua Mesok Yang ingin Beli Poco X-6 Poco X-6 Pro Atau Poco M-6 Pro Yang 4G Itu bisa Dapat Semua Saya berharap Agar Nggak goib Dalam waktu Satu jam Setidaknya Setidaknya Persiapkan Dalam waktu 2 jam Moga Moga Nah Buat kalian Yang ingin beli Siap-siap aja Besok War Jam 12 Siang Kayaknya Tapi Alangkah lebih baik Kalau kalian udah siap Mulai jam 11 Siang Karena acaranya itu Dimulai dari jam 11 Saya nggak tahu Kapan berakhirnya Bisa setengah jam Bisa 45 menit Bisa satu jam Atau bahkan Bisa lebih Tapi yang pasti Persiapkan diri kalian Persiapkan uang kalian Persiapkan juga Ya Aplikasi Mi Store Atau Tokopedia Atau Sopi Kalian Ya Untuk membeli Jika kalian Bener-bener Pengen Karena saya yakin Kalau kalian Tunda-tunda Kalian beli besoknya lagi Belum tentu Kalian bisa dapat Karena ya Ini Lamalannya Bakalan goib Dan dibeli oleh Para tengkulak Tengkulak Di luar sana Guys Karena mereka tahu Kalau value-nya ini Tinggi banget Jangan terpengaruh Oleh orang yang Ngomong Mediatek Itu panas Atau gak akan beli Karena jelek Atau apa Mediatek Dimensity Mulai yang Seri Dimensity Itu udah Jauh 2-3 kali lipat Lebih baik Daripada Seri Mediatek Sebelumnya Jadi ya Kalau ada yang Ngomongin ke kalian Bahwa itu Jelek Dan gak usah beli Mungkin mereka Bakalan beli Untuk ditimbun Jadi ya Itulah Yang saya Ngomongkan ke kalian Oke Please share like Dan subscribe Jika kalian suka Dengan video kali ini Komen Jika kalian Ngobrol-ngobrol Atau Omongin lah Tentang Apakah kalian Akan beli Atau Performa dari Poco X6 Pro ini Apakah benar-benar bagus Atau gimana Kalian bisa Ngobrol di Kolom Komentar Guys See you guys Di video selanjutnya Gak sampai setengah tahun Saya udah mulai War lagi Nih Gak tau Mesok bisa dapet Enggak ya Moga-moga sih Bisa dapet Pengalaman Poco F5 Itu jelek banget Warnya itu Saya hampir kalah Udah gitu Barangnya Bener-bener Dikit banget lagi Terus Tiba-tiba Malamnya muncul Capek deh Sub indo by broth3rmax